PINAS BRAZIL PINAS BRAZIL Menit ke-7 melalui gol yang dicetak oleh Vinicius Junior, sehingga skor berubah menjadi 1 hingga 0. Brazil memiliki peluang emas untuk menambah keunggulan setelah penyerang Richarlison, dilanggar oleh pemain tengah Korea, Selatan Jungwo yang dikotak terlarang. Neymar yang baru kembali membela selecau maju sebagai algojo dan sukses melaksanakan tugasnya dengan mengirimkan bola ke sisi pojok bawah kanan gawang Korea Selatan sehingga skor berubah menjadi 2 hingga 0 pada menit ke-13. Tertinggal 2 gol Korea Selatan berusaha untuk mengejar ketertinggalan dan sempat memberikan ancaman melalui Huang Ha-chan. Akan tetapi peluang tersebut bisa dipatahkan oleh Alisson. Brazil semakin berada di atas. Angin pada menit ke-2, puluh sembilan setelah mencatatkan gol. Ketiga mereka di pertandingan melalui Richarlison yang memanfaatkan umpan Tiago. Silva dan skor berubah menjadi 3 hingga 0. Skuad Asuhantita tersebut terus berpesta gol ke gawang Korea Selatan. Kali ini Lukas Pakuta yang mencetak gol pada menit ke-36 sehingga skor berubah menjadi 4 hingga 0. Skor tersebut bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Korea Selatan mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu dan sempat mengancam melalui tendangan San Hoomin. Akan tetapi bola masih bisa ditepis oleh Alisson. Brazil berbalik menekan. Kali ini melalui upaya yang dilakukan oleh Vinicius serta Rapina. Akan tetapi peluang tersebut masih dipatahkan oleh lini pertahanan Korea Selatan. Skuad Asuhan Paulo Bento mampu memperkeceh ketertinggalan melalui tendangan keras. Gelandang Paik Seungha Ooyang tak mampu dibendung oleh Alisson. Sehingga skor berubah menjadi 1 hingga 4 pada menit ke-76. Pada sisa waktu babak kedua, baik Brazil dan Korea Selatan tidak ada lagi yang menambah gol sehingga skor 4 hingga 1 untuk kemenangan tim Samba tetap bertahan. Sari kata oleh Jiz Чepang